Pemirsa PT Transportasi Jakarta meluncurkan bus khusus wanita, bus gandeng itu dengan cat khusus berwarna merah jambu. Seperti apa layanan baru Transjakarta ini? Kita bergabung dengan reporter Sadrina Penalia langsung dari Terminal Blok M Jakarta Selatan. Sadrina, seperti apa layanan bus berwarna pink khusus untuk wanita ini? Egan, bus Transjakarta khusus wanita adalah bus tentunya seperti namanya ini hanya diperkenankan untuk wanita yang menggunakan bus Transjakarta ini. Dan tentunya bus Transjakarta khusus wanita ini didominasi sepertinya Egan katakan berwarna merah jambu ataupun pink dan juga putih. Dan baru ada dua unit bus Transjakarta khusus wanita ini di dua koridor. Yang pertama adalah di koridor satu di Blok M Jakarta Kota. Kemudian juga satu lagi ini berada di koridor Fluid Pinang Ranti. Sementara itu seperti namanya khusus wanita ini juga diperuntukkan kepada para pengumudi dan juga petugas on board dari bus Transjakarta. Ini seorang wanita tentunya. Dan di sini untuk fasilitas dan juga beberapa kenyamanan yang diberikan oleh bus khusus Transjakarta. Di mana di sini untuk kapasitas memang ada 38 kursi yang disediakan untuk para penumpang khusus wanita. Kemudian juga 80 orang penumpang yang dapat berdiri di bus Transjakarta ini. Namun untuk di khusus Blok M Kota, tadi kami memantau bahwa bus khusus wanita ini masih berkursi menghadap samping dan bukan menghadap depan. Namun untuk di koridor Fluid Pinang Ranti ini masih sudah menghadap ke depan. Ini pun sesuai dengan permintaan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau Purnahok untuk bus Transjakarta. Kursinya menghadap ke depan ini pun untuk menyediakan keamanan dan kenyamanan para penumpang, para wanita. Sementara itu untuk menyambut dari kehadiran bus Transjakarta ini para warga tentunya di khusus wanita ini menyambut positif dengan adanya kehadiran bus Transjakarta ini. Mereka beranggapan bahwa seharusnya bus Transjakarta ini bisa ditambah lagi khusus wanita dengan adanya beberapa penambahan-penambahan bus lainnya. Dan sementara itu memang dari PT Transjakarta berencana untuk menambah dari bus khusus Transjakarta wanita ini dengan menjadi 10 nanti pada Mei 2016 yang akan datang. Sementara untuk tarif memang sama seperti layanan bus Transjakarta pada umumnya yaitu tarif ya 3.500 rupiah. Sementara untuk jam operasional masih sama yaitu pada pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam. Namun sayangnya tadi karena baru ada 2 unit Egan di sini, saya cukup lama untuk mendapatkan bus Transjakarta khusus wanita ini ataupun bertemu dengan bus ini yaitu hampir memakan waktu selama 3 jam. Dan tadi juga Egan, saya juga sempat menguancarai sejumlah para penumpang khususnya para pria di sini. Para pria juga menyambut baik dengan adanya bus Transjakarta khusus wanita. Mereka beranggapan bahwa ini sangat baik sekali dengan adanya program dari Transjakarta dan juga PPTKI Jakarta untuk melindungi para wanita, untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan juga tindak kriminalitas seperti pelecehan seksual. Dan sebentar itu Egan di sini juga tadi saya sempat mau memacarai atau bertanya kepada para pria di sini apakah merasa iri begitu dengan adanya bus Transjakarta khusus wanita. Salah satu penumpang pria ini menyatakan bahwa memang seharusnya ada lagi ini bus Transjakarta khusus para pria. Namun satu lagi ketika saya mau memacarai pria lain ini mengatakan bahwa sudah cukup tidak perlu lagi dengan adanya penambahan bus Transjakarta khusus pria. Karena sejauh ini dengan adanya pembagian gerbong antara gerbong terpisah yaitu gerbong wanita dan juga gerbong belakang untuk pria dinilai cukup efektif untuk menghindari kejahat-kejahatan dan juga tindak kriminalitas. Demikian Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Sadri Naevan Aliam.